Selamat sore para mahasiswa TNI Nusri kelas TKDA. Selamat sore Pak. Baik, kita akan membahas soal latihan ya, persiapan kuis. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi materinya meliputi tentang limit dan diferensial. Itu yang pertama, kedua, dan selanjutnya ya. Nah, materinya kan sudah saya kirim ke Anda untuk latihannya. Sekarang kita masuk. Baik, nomor satu. Ya, ini latihan untuk kuis ya. Saya enggak tulis gitu. Limit dari X menuju dua. Ini kelihatan ya nih? Halo? Kelihatan, Pak. Satu dikurangi kosinus pangka dua dari X menuju dua. Ini berhubung dengan diferensial nih. Kalau gunakan dalil L Hospital, pasti berhubungan dengan diferensial. Kalau yang biasa, tanpa diferensial. Jadi bisa dikombinasi. Karena kemungkinan kalau kuis itu modelnya adalah pilihan ganda. Jadi A, B, C, D, E atau A, B, C, D ya. Jadi, ya. Oke ya. Nah, bagaimana yang saya akan ini? Kita coba tes loh. Tipe apakah dia? Minggu lalu saya sudah bahas itu ya. Bentuk tertentu dalam limit ada berapa tipe? Tiga tipe, Pak. Tiga tipe. Tipe pertama adalah 0 per 0. Satu lagi, taingga per taingga. Yang dikenal dengan talil L Hospital. Artinya pembilangnya diturunkan sendiri. Didefensiakan sendiri. Penyebutnya dibezakan sendiri. Sini sendiri ya. Bukan U per V ya. Kemudian tipe dua. Ada dua yaitu 0 kali taingga. Dan taingga kurang taingga. Yang ketiga ada tiga macam. Satu pangkat taingga. Taingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Coba kita masukkan nih. X menuju 2 jadi 1 kurang kos kuadrat dari X-nya 2. 2 kurang 2. Per 3 kali 2 kuadrat. Ini buramnya ya. Kita seburamnya. 12 kali 2 tambah 12. Nah, ini sama dengan 1 kurang kos kuadrat 0 ya. 2 kurang 2, 0. Per 2 kurang 4 kali 3. 12. Ini tes bentuknya ya. Apakah bentuknya? 4 kali 3, 12. Kurang 24. Tambah 12. Nah, Anda tahu kos 0 nilainya berapa? Halo? 1. 1 ya? 1 kurang 2 per. Ini 12 tambah 12. 24. Kurang 24. Nah, ini aslinya 0 per 0 gak nih? Iya, Pak. 1 kurang 1, 0. 24 kurang 24 adalah 0. Jadi 0 per 0. Jadi bentuk tertentu yang pertama ya. Yang pertama nih. Ini adalah bentuk tertentu yang pertama. Jadi ini boleh kita gunakan dalil. Apa? Dalil L. Hospital. Hospital. O-nya pakai topi ya. Wacanya H-O topi. Hospital. Yang gunakan dalil hospital. Sehingga ini sama dengan limit. Artinya pemilangnya kita diferensialkan. 1 kita turunkan berapa? 0. 1 ini kita turunkan berapa? 0. 0 ya? 0. Cos. Quadrat X min 2. Itu sama gak? Cos X min 2 kurung semuanya pangkat 2 kan? Ini berbentuk U pangkat N. Kalau Y adalah U pangkat N. Maka turunannya apa? Pangkatnya. Kali U. Pangkatnya kurang 1. Kali U aksen. Jangan lupa. U aksen itu sama dengan apa? D U per D X. D U per D X. Jadi kalau Y sama dengan U pangkat N. Maka Y aksen adalah N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Nah kita coba pakai sini. Ini adalah cos. Ini sebenarnya sama dengan cos X. Cos X min 2 kurung pangkat 2. Pangkat 2 ya. Nah sesuai rumusnya N. N nya berapa sini? N nya 2 ya. N kali U. U nya adalah cos. Ataupun gini ya. Cos. X min 2. Ya kan? Ini U. Pangkat N. N nya saya lingkari. N kali U pangkat N. Min 1. Kali U aksen. Cos X min 2. Aksen. Ada aksen di sini. Aksen itu diturunkan lagi. Ya kan? Halo? Ini per ya. Ini per. Nah bawahnya turun lagi nih. Pembilang turunan sendiri per penyebut turunan sendiri. Itu yang disebut dalil L hospital. Nah tiga kali X pangkat 2 turunannya apa? X pangkat 2 turunannya apa? X pangkat 2 kurang 1 kan? Ya 2 X aja ya kan? 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Kurang 12 kali. X tunannya berapa? 1. 12 tunannya apa? 0. 0. Ya. Ya. Oke. Jadi aslinya limit. X menuju 2. Nah ini 0 nya boleh hilang kan? Tinggal apa? Min 2. Min 2. Cos. X min 2. 2 pangkat 2 kurang 1. 1 kan? 1 kan? Gak datang lebih ya Wak. Kali. Nah turunan cos apa? Oh ini jalannya beda sama yang saya berikan. Nah apa-apa ya. Jalan lainnya boleh. Yang saya berikan itu lah. Saya ubah dalam bentuk sinkoret. Boleh. Sama aja. Oke. Terus kalau cos U turunannya apa? Min 2. Cos U turunannya apa? Y aksen adalah min sin. Min sin. Kali U aksen. Min 2 aksen. Ini. Jadi ini min sin U. Di jalan lainnya ya. Kali U aksen. X min 2 aksen. Ini turun ke lagi ya kan? Jelasan nih. 0. Apa ini tadi? 0 gak ditulis. Min 2 cos pangkat M min 2 pangkat 2 kurang 1. Ini kan N kali U pangkat M min 1 ya. 2 kurang 1. 1. Ini dia. Kali U aksen. Nah cos U turunannya adalah min sin U kali U aksen. Min sin U. Ini ada min ya. Min sin U kali U aksen. Min sin U kali U aksen. Aksen sini ya. Oke. Per bawahnya ini 3 kali 2 X 6 X min 12 kali 1 0. Hilang. Terus ini min. Ada min. Min kali min. Apa jadinya? Positif. Positif Pak. Positif ya. Jadi positif. Jadi limit X menuju 2 min kali min plus. Gak usah tulis. Tinggal apa? Pak. Ada 2 nya sih ya. Ini kan min kali min plus. Ini ada 2. 2 sin cos. X min 2 kali sin. Dan kali sin. X min 2. X min 2. Dan X min 2 aksen. X turunannya 1. 2 turunannya 0. Tentu nggak? Aksen ini kan? X min 2 aksen. Jadi X turunannya 1. 2 turunannya 0. Per. 6 X kurang 12. 12. Nah ini sama dengan limit X menuju 2 dari apa? Anda ingat nggak? 2 cos U sin U. Atau 2 sin U cos U adalah cos 2 kalinya. Bukan nggak? Kalau ini tempatnya di sini ya. Kita ubah. gini-gini. 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 Anda ingat nggak kalau sin 2 U adalah 2 sin cos. Bukan nggak? 2 sin cos. 2 sin cos. Sudutnya 2 X. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2 X. X. Kalau sin 2 U apa? Sin 2 U adalah 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2 U. U U. U U. Sama. 2 X kali setengah X. Jadi sudutnya X X. Kalau 2 U kali setengah U. Sudutnya U U. Jadi sin 2 U adalah 2 sin U cos U. Sekarang dibalik. 2 sin U cos U adalah sin 2 U nggak? Iya Pak. Sin 2 U. Ini anda lihat nih. 2 cos U sin U. Kalau dibalik 2 sin U cos U. Sama kan? 2 sin U cos U adalah sin 2 kali sudutnya. Sudutnya nggak? 2 sin U ini. 2 sin U cos U adalah sin 2 U. Kita kontrol mimpi sendiri mau. 2 sin U 2. 2 sin U atau dibalik 2 sin U cos U adalah sin 2 kali sudutnya. 2 kali sudutnya. Ini ya. Kali. Ini apa nih? 6 X. X min juga. X min 12. Sekarang kita. Satu ini boleh hilang ya. Masih sadar ya. Bukan nggak? Satu ini boleh hilang ya. Coba kita tes. Bentuk apakah dia? Kalau masih 0, 0. Tunggu lagi. Coba kita tesin. 2 kali. X nya mau 7 2. Ganti X nya 2. 2 kurang 2. R. 6 kali 2 kurang 12. Berapa tuh? Ini 2 kurang 2, 0 ya. 0 kali 2, 0 ya. Baru. Kali 2, 12. 12 kurang 12, 0. Terlalu gede. Ini 2. 12 kurang 12. Nah, si 0, 0. 12 kurang 12, 0. Terlalu lagi. Turunkan lagi. Ini selama kita masukkan 0 ke 0. Maka kita. Tambahin kecil itu kembang dulu. Tapi kembang dulu pasti. Terlalu lagi. Sin. Nah, atau ini kalau belum, boleh juga. Ini Anda. Kalikan ini sudutnya juga ke dalam berapa nih? 2 kali X, 2 X. 2 X. 2 X. 3 X. 4 X. 6 X. 6 X. 6 X. 12 ya. Juga. Cuma niatir konektor tadi. Konektor yang buat. High Pricer. Eh, iya bener. High Pricer. Sudah siap? Oke. Nah, ini ternyata ini tadi ini sama ya. Ini hanya berubah bentuk aja. Masih 0 ke 0. Di bawah isopeng ya. Maka boleh gunakan dalil L Hospital. Itu rumusnya apa? Ini di L. U. Rumusnya siapa? Tidak. Sini tidak itu sih ya. Lalu U sama dengan Sintu. Lalu U sama dengan U. Maka turunannya apa? Kalau U turunannya adalah pos U kali U. 2 X kurang 4. Nah, ini turunan lagi. Kalau pemimpin lagi. 6, Pak. Dalil L Hospital. 6 X turunannya apa? 6. 12 X turunannya? Tidak ada ya? 0. Nah, ini hasilnya. Tidak muat deh. Saya coba. Berapa nih? Limit. X menuju 2. Hah? Bisa makan kalau pakai S. Tidak. Kosinus. Kosinus. 2 X menuju. Ini 2 X 1 kurang 6, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. 1 X 1 kurang 6. Aksen ini turunkan lagi. Di sebelahnya dia ya. Kita pindah ke halaman berikutnya ya. Pakai ini. Jadi, hasilnya sama dengan limit X menuju 2. Ya. Jadi, apa hasilnya? Kos. Kos itu ya. Kos 2 X min 4. 3 x min 4. Tadi kan 2 X min 4. Atau saya salin 2 X min 4. Aku sendiri ya. Saya salin. Saya salin. Per. 6 x 1. 6 x 1. Kurangin 0. Kurang 0. Nah, ini kan sama dengan limit X menuju 2. Kosinus. 2 X min 4. 2 X min 4. Dikali ini. 2 x 1. Kurang 0, nggak? 0. 0. Iya, Pak. Per. 6. Nah. Ini adalah limit X menuju 2. 2. 2. 2. 2 x 1, 2. Kurang 0, 2 ya. Kata di depan. Jadi, 2 kos. 2 x minus. 2 X min 4. Per. 6. Ini boleh di parit, kan? Bagi 2, 1. Bagi 2, 3. 3. 3. Nah, sehingga ini limit X menuju 2 tinggal kosinus. Jadi, cari lemah yang panjang, ya. Per. Sekarang coba masukkan nilainya. Sudah masukkan nilainya. Apakah 0 per 0? Kalau masih 0 per 0, turunka lagi. Kalau bukan 0 per 0, itu jawabannya. Coba sudah masukkan. Pakai limit apa, ya? Tetap limit X menuju 2. Coba limit konstan, kan konstan. Cosinus dari 2 x 2, kurang 4. Per 3. Di cosinus 2 x 2, 4. 4 x kurang 4. Tidak. Ber 3. Ber 3. Ber 3. Ber 3. Berapa? 1. Ya. Berapa? Jadi jawabannya apa? Seperti gak Sudah jelas sampai sini? Kalau jalannya Sama aja ya Itu tambah wawasan Ada pertanyaan sampai sini? Halo Aman pak Kalau gak ada yang lebih jalan Kalau gak ada Saya teruskan Nomor 2 Nomor 2 Limit X menuju 0 1 dikurang akar F plus 1 Per X kuadrat Kurang X Nah ini Bisa tanpa menggunakan hospital Dikalikan dengan sekawan Kalau ada akar Pasti sekawan per sekawan Bisa sekawan pembilang Bisa sekawan penubur Halo Ini juga sebetulnya bisa Degak menggunakan dalil L Hospital Sama panjangnya Sama panjangnya Coba kita tes dulu Bentuk apakah ini Coba masukkan 1 dikurang akar X menuju 0 0 tambah 1 Per 0 kuadrat Kurang 0 Ini akar 0 tambah 1 kan 1 Akar 1 1 kurang 1 Per 0 1 kurang 1 0 0 per 0 Adalah tipe Tipe 1 Tipe 1 Kalau Yang saya berikan kepada Anda Itu ada 2 macam Ada tanpa dalil hospital Ada dengan dalil L hospital Nah kalau cara yang Belum belajar diferensial Biasanya kita Menggunakan Saya lari gini Bentar ya Oke Kita pakai yang Tambah dalil hospital ya Jadi berarti Limit X menuju 0 Tambah wawasan Ada 2 cara Saya buatkan Di situ ya Saya khawatirnya Waktu tidak cukup Nanti terakhir Boleh kita coba 1 kurang Akar F plus 1 Per X kuadrat Kurang X Dikali dengan Sekawan Sekawan dari mana Sekawan dari pembilang Jadi dimana ada akarnya Kalau akarnya pembilang Ya Sekawan pembilang Kalau akarnya ada di penyebut Sekawan penyebut Kawannya apa nih 1 kurang Di 1 tambah 1 tambah Akar Dalam akarnya tetap Ini 1 tambah Akar F plus 1 Dimana nilainya berapa Nggak tahu nilainya berapa Sama dengan Satu Tidak berubah ya Sama dengan satu Oke Ini sama dengan Limit X menuju 0 Nah ini rumusnya A min B Maksudnya enggak Tambahin Bagangnya untuk rumusnya Jadi Bentuknya adalah A min B Kali A plus B Asalnya apa A kuadrat A kuadrat Kurang B kuadrat A kuadrat Kurang B kuadrat Maksudnya Limit X menuju 0 Pembilangnya 1 kurang akar Kali 1 tambah akar Kuadrat suku yang sama Itu 1 kuadrat Dikurangnya Kuadrat suku yang berlawan tanda Itu akar A plus 1 Min Ini plus B Belawan tanda Kekuadrat suku sama 1 kuadrat Dikurangi kuadrat suku Yang berlawan tanda Per X kuadrat Kurang X Dikali 1 Ditambah akar A plus 1 Nah sama dengan X menuju 0 1 kurang 1 Akar di pangkat 2 Hilang gak akar ya Hilang pak Akarnya Tapi dalam kurung ya Karena ini ada min Di depannya Mempengaruhi Jadi tinggal E plus 1 aja Tapi ingat ini ada min Ada minnya sini Per Ini boleh Kita keluarkan X ya Ini boleh dipaktorkan X kali X Min 1 Ketinggalan juga Kali 1 Tambah akar Ini gue pantengin Sampai mereka naik Nah ini Satu kurang satu Abis gak nih Abis ini Min 1 Abis ini Min X Ini aslinya limit X menuju 0 Yang banget gitu 1 sudah 0 Tinggal Min X Min X Ber X kali X minus 1 Amin terus Sampai Ikut ini aja Mbak Siti Sampai X plus 1 Sama dengan Ini Ada yang sama gak nih Juga Banyak banyak ya Maksudnya Sampai 0 Pasti ini Ini yang 0 Jadi X Kita coret Sehingga tinggallah Limit X Menuju 0 Ini tinggal Min 1 Dibagi X Dibagi X Karena X itu 0 0 0 Itu yang menyebabkan 0 Jadi min 1 Ini X bagi X 1 Kali min Min 1 Min bagi X 1 1 kali X Min 1 Ya kan Kali 1 Tambah Kan Is passenger Pagi Oke Sekarang masukkan lah Nilainya Coba masukkan Limitnya boleh ditulis ya Ini kalau essay Tapi kalau Pilihan ganda Ya Anda Lama nanti Waktunya Nggak cukup Jadi ini min 1 Per Apa 1 kurang 1 Eh 1 kurang 0 X nya 0 ya Sorry X nya 0 1 kurang 0 kurang 1 0 kurang 1 X nya 0 Jadi 0 kurang 1 Dikali 1 Ditambah Apa X nya 0 Nah Kembali dengan Dan nanti sudah angka Berarti limitnya boleh hilang Jadi min 1 Per 0 kurang 1 Min 1 Kali 1 ditambah Akar 0 plus 1 Ini boleh cari enak nih Min 1 Boleh enak Boleh kan Ini artinya 1 Tinggal ya 1 per 1 ditambah Ini akar 0 Tambah 1 1 Sehingga hasilnya adalah Seper 1 tambah 1 Ya enak Akar 1 kan 1 Jadi seper berapa 1 tambah 1 Penyebutnya 2 Jadi setengah Oke Anda lihat lagi ada caranya Menggunakan Misalnya menggunakan Dalil L Hospital Ini yang Tanpa hospital Itu Kalikan sekawan Yang mengenuh akar Apakah sekawannya pada Pembilang Atau penyebut Oke sampai sini Ada pengin dulu Halo Lanjut 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 Nomor 3 Ada 10 Ini jadi hilang Sebentar Oh Anong Ah Bentar Bisa hilang Yang apa Anda Screen Nah baru muncul Ini masuk Saya yang Maka Waktu menulisnya kok hilang Ya Hilang Oke Jadi nomor 3 Adalah Turunan keempat Dari fungsi berikut Jadi kadang-kadang diketahui Y sama dengan S panggap 4 Dikali 3X Plus 5 Kurung panggap 3 Ditanya Turunan keempat 4 itu bukan 4 romp 4nya dikurung Ditanya Turunan keempat Ya Kita mulai dulu Turunan pertama Ini bentuknya apa nih Halo Ini bentuknya U kali V Dua fungsi dikalikan Ini U nya Ini V nya Jadi Kalau Y sama dengan U kali V Masih ingat Turunannya apa Cara cepatnya UV tambah UV Ujung 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 Aksen Aksen V Ujung Ujung Aksen Yang Tentu sini U Aksen V Aksen V Aksen Oke Oke Jadi U nya berapa U nya adalah X panggap 4 Kemudian V nya adalah 3X plus 5 Panggap 3 Kita bisa ya Masing-masing Nah U Aksen S panggap 4 Diturunkan apa 4X panggap 3 X panggap 3 X panggap 4 Korang 1 3 3 Aksen Sama dengan apa Ini U panggap N Ini N U panggap N N Kali U Panggap N Min 1 N bisa lingkar ya N Kali U Panggap N Min 1 Kali U Aksen U Aksen U Aksen Turun lagi ya Ini Aksen V Aksen nya adalah 3 3X plus 5 Panggap 2 2 Ini Kali 3 kali 1 Tambah 0 3 kali 1 ya Ini 3 3 kali 3 9 Aksen nya berapa 9 3X plus 5 Korang 2 Nah sesuai Rumusnya tadi ini Y Aksen Adalah apa UV Tambah UV Ujung-ujung Ujung Aksen Ini V Aksen Sudah Sudah ganti Aksen nya apa U nya ini U nya adalah 4X panggap 3 Kali V Eh salah Ini bukan U U Aksen ya U Aksen 4X panggap 3 V nya berapa sih Ini Ini adalah 3X panggap 3 3X panggap 3 3X panggap 3 U nya sendiri adalah U nya sendiri adalah X panggap 4 V nya V Aksen nya adalah 9 kali 3 9 kali 3 3X panggap 3 Kali 3 Kali 3X Kali 3X Kali 5 Kurung panggap 3 Ditambah Ini Dekan ya 9 X panggap 4 Kali 3X Kali 3X Kali 3X Kali 3X Kali 3X Kurung panggap 2 Nah ini adalah Ini baru turunan pertamanya Ya turunan pertamanya baru Bagaimana turun keduanya Ya laku lagi nih Ini UV Ini UV lagi Rumah saya betul nggak Iya Untuk ini Ya kita pindah ke halaman berikutnya Susah kita lihat nih ya Oke Jadi kita salin dulu U Aksen nya Sama dengan apa Ya asalnya kita dapat tadi Atau Oh ya Yang tadi ini Boleh kita Selesaikan dulu Ini boleh kita selesaikan Kamu salin boleh juga Kalau panggap 3 jangan lah Panggap 2 masih oke ya Ya nggak Nah cara menyedarkan Kita lihat bentuk ini Ada yang sama nggak nih Halo Ini ada panggap 2 Ini panggap 3 Boleh keluarkan nggak Boleh Pak Ya Ya Aksen sama dengan kita keluarkan 3x tambah 5 Kurung kuadrat Kita keluarkan Tinggal apa Kalau ini keluar Kuadrat tinggal ini 4x panggap 3 tetap Ya 5x panggap 3 tetap Terus panggap 3 dikeluarkan panggap 2 Asalnya tinggal Asalnya tinggal panggap 1 nggak Iya Halo Karena panggap 2 kali panggap 1 kan panggap 3 Udah ini panggap 2 dikeluarkan Tinggal ini Tinggal ini aja Itu tambah 9x panggap Panggap 4 Nah ini yang kita selesaikan Asalnya apa Ini kalau bawa nanti nggak Nggak kelihatan ya Jadi kita pindah aja Nah coba kalikan nih Ini Ini apakah Mau diselesaikan juga boleh ya Serah Banyak jalan sekarang nih sebenarnya Ya Kita biarkan nggak apa-apa Ini kita selesaikan Jadi asalnya apa nih 3x plus 5 Panggap 2 Ini kita kalikan berapa nih Kita kalikan ini berapa Panggap 3 12 X panggap 3 X panggap 1 Panggap 4 Tambah 4 kali 5 20 X panggap 3 Kemudian tambah 9 X panggap 4 Ya gitu ya Ini bentuk Perkalian lagi U kali V lagi kan Halo Iya Iya Pak Bentuk U kali V lagi kan Mungkin kalau kita tulis panjang-panjang itu Yaudah lah Kita langsung Buat Berarti bentuknya U V Tambah U V Ujung-ujung Aksen Betul nggak Halo Iya Pak Jadi Y aksennya tadi Jadinya Jadinya kita salin dulu ya 3x plus 5 Kurung kuadrat Dikali Berapa deh 12 Belum diselesaikan ya Sorry Ini nih Oh ya ini bisa dijumlakan ya Sorry Ini bisa dijumlakan lagi Iya Pak Jadi 21 Jadi U V Jangan buat dulu ya U V-nya jangan dibuat dulu Ini bisa kita jumlakan Pangkat 4 dengan pangkat 4 Itu nggak Pangkat 4 dengan pangkat 4 Kita jumlakan berapa Jadi 12 tambah 9 Berapa 21 ya 21 X panggap 8 Berarti 3 X Tambah 5 Pangkat 2 Kali Nah tadi 12 S panggap 4 Tambah 9 S panggap 8 Itu 21 Waduh Saya kacau Gini 21 Jadi kecil 21 X Pangkat 4 Tambah 20 S panggap 3 Iya kan Iya Nah sekarang ini Ini adalah U V yang baru lagi U kali V Ya Nah Dibada pusing Tulis gitu Langsungnya kita pakai Rumusnya Y double aksen Adalah Apa U V Tambah U V Ujung-unjung aset nggak Terus U V kali U V dulu 3 X Tambah 5 Pangkat 2 Kali 21 X Pangkat 4 Tambah 20 X Pangkat 3 Nah salin lagi Sama 3 X Plus 5 Pangkat 2 Kali 21 X Pangkat 4 Tambah 20 X Pangkat 3 Nah ini UV tambah UV Ujung-ujung aksen Ini aksen nih Kurung aksen Ini kurung sudah ada aksen Atau kasih geris bawah Yang diturunkan ini aja Yang aksen aja kan Ini UV UV tambah UV Ujung-ujung Ini ujungnya aksen Pak maksudnya Kita turunkan lah ujung-ujungnya Sehingga Y udah beraksen Samanya apa Nah ini bentuk U pangkat 2 U pangkat 2 N kali U Pangkat N Kurung 1 Kali U aksen Aksen Yang aksen ini kasih bawah garis Tapi menurunkan Nah ini tetap Saat ini ya 21X pangkat 4 Tambah 20X pangkat 3 Tambah Ini tetap 3X plus 5 Pangkat 2 Kali Ini turunkan nih Berapa 21 kali 4 Berapa 21 kali 4 Berapa 84 ya 84 X pangkat X pangkat Pangkatnya kurang 1 3 ya 20 kali 3 60 X pangkat 3 kurang 1 Ya X pangkat 3 Oke Nah yang kita turun Ini sudah selesai kita turunkan Ini masih ada aksennya ya Oke Jadi Jadi Y double aksen Sama dengan Rumah yang panjang ya 2 kali 3X plus 5 Ya 2 kurang 1 1 Nggak ditulis ya Kali 21X pangkat 4 Tambah 20X pangkat 3 Nah ini tetap Ya 3X Plus 5 Pangkat 2 Kali 84 X pangkat 3 Tambah 60X kuadrat Oke Ini kita kalikan 3 kali 2 Berapa 6 Ya Betul ya Betul ya Benar Pak Iya Pak Atau Terserah deh Ya 6 kali Betul ya 6 kali 3X plus 5 Kali 21X pangkat 4 Tambah 20X pangkat 3 Nah ini Kita Salin aja ya 3X plus 5 Pangkat 2 Kali 84 X pangkat 3 Tambah 60X kuadrat Kita lihat lagi Ada yang sama Nggak ini Ada yang sama Ada 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 Keluarkan Yang sama Kita keluarkan Kita keluarkan 3X plus 5 Kita keluarkan Ini tinggal apa Lalu ini Kita keluarkan Tinggal 6 kali 21X pangkat 4 Tambah 20X pangkat 3 Ini dikeluarkan 1 Tinggal 1 ya 3X plus 5 Pangkat 1 Itu enggak Pangkat 1 nya Ini kan pangkat 2 Ini kalau dikali kan pangkat 2an ya 3X plus 5 3X plus 5 Enak Ini kan Kulisipu tadi Nah Kali 84 X pangkat 3 Tambah 60 X kuadrat Oke Belum tutup Nah Ini Mau tak mau Kita kalikan Satu persatu Coba kita kalikan Yeda Baksen Yang panjang Yeda Baksen Sama dengan 3X plus 5 Kali Coba kalikan nih 6 kali 21 126 ya S pangkat 4 Tambah 6 kali 20 120 S pangkat 3 Nah ini Kalikan satu-satu Ini kali ini dulu Berapa 3 kali 4 12 252 4 25 ya 22 X kali X pangkat 1 X pangkat 3 X pangkat 4 Betul ya Kemudian 3X kali 3 kali 60 100 180 180 X pangkat 1 X pangkat 3 2 Jadi X pangkat 3 Ini sudah kali ke sini Kemudian 5 kali 84 Berapa 5 kali 84 420 420 X pangkat 3 X pangkat 3 5 kali 60 300 300 X kuadrat Kurung tutup Eh bukan Kurung tutup Lepas ya Nah ini kita kali lagi Yeda Bakson Berapa nih Ini satu-satu Atau gak usah dikalikan ya Ini tadi kita keluarkan nih ya Oh ini dalam kurung Sorry Ya Di dalam kurung Kurung Gitu ya Halo Sekarang yang Pangkatnya sama Kita jumlakan Berapa Jadi 3X plus 5 Kita biarkan Nah ini jadi apa nih Pangkat 4 dengan pangkat 4 Jumlakan 126 Ditambah 262 Berapa 378 378 378 S pangkat 4 Kemudian yang pangkat 3 Dengan pangkat 3 Berapa 200 Oh ada Ada Tambah lagi belakang lagi 420 Ini tambah ini kan 300 300 tambah 720 720 X pangkat 3 Ditambah Ini sendiri kan Sendiri Itu tambah 300 X pangkat 2 Nah ini kita jadi UV lagi kan UV yang baru lagi Ini dibentuk U kali V Apa maksudnya Oh ya Berarti Y double aksen Y 3 aksen berapa Apa maksudnya Kita teruskan lagi ya Teruskan lagi Salin dulu ya Jadi Y Y da apa aksen Kita salin supaya Enggak bingung Kita salin Hasilnya 3 X plus 5 Dikali Berapa tadi 378 X pangkat 4 Tambah 720 X pangkat 3 Tambah Tambah 300 X Kuadrat Ya Ini saya bilang UV yang baru lagi Ya Ini U kali V yang baru Nah Berapa Y 3 aksen Y 3 aksen itu boleh Y 3 Y 3 aksen boleh ditulis Begini ya Y 3 nya dikurung Ya 3 nya dikurung 3 nya dikurung Ya Paham Kita tutup ya Oke Jadi Berlaku yang baru lagi UV lagi Oke Kita tulis ya 3 X plus 5 Kali U V Tambah UV 378 X pangkat 4 Tambah 720 X pangkat 3 Ditambah 300 X Kuadrat Ditambah 3 X Plus 5 Kali Sama ya 378 X pangkat 4 Tambah 720 X Pangkat 3 Tambah 300 X Kuadrat Nah ini kan UV Tambah UV Ujung-ujung Aksen Aksen ini kasih bawah garis Ini aksen Turunkan Aksen itu artinya turunkan lagi Diferenciakan lagi Tata X Jadi 3 aksen 3 3 kali 1 Tambah 0 Ternyata 1 Ya enak 3 kali X Ternyata 1 Tambah 5 Ternyata 0 Ini salinnya 378 X pangkat 4 Tambah 720 X pangkat 3 Tambah 300 X Kuadrat Tambah 3 X pangkat 5 Tetap Salin aja Ini turunkan nih 38 Kali 4 Berapa 378 Dikali 4 1122 1512 Betul ya 32 3 4 Kali 7 28 Tambah 3 31 1512 Ya Pangkat 4 Ini kali 720 Kali 3 Berapa 2160 2160 X kuadrat X pangkat 3 Oh sorry Ini pangkat Itu pangkat 3 ya Pak Harusnya Oh sorry Ini diturunkan tadi ya Sorry ya Maaf Ada Ada Clear Ini kan Sebetulnya Supaya nampak jalannya Ini kan Diferencial Bukan kali gitu aja kan Ini hati ya 378 Ya kan Kali Turunan X pangkat 4 apa 4 X pangkat 3 720 Turunan X pangkat 3 apa 3 X pangkat 2 3 Pangkat 2 300 Kali X pangkat 2 Turunannya apa 2 X pangkat 1 2 1 1 kan Ini kita kasih Korung Siku Misalnya Ini gitu ya Benar ya Ya Pak Yang diturunkan X pangkat 4 X pangkat 3 Sama X kuadrat Ya kan Tampak maksudnya Halo Baru kita kalikan nih Kita kalikan Kita kalikan Nah sambil ini Turunan ketiganya Sama dengan Ini jadi 3 ya Ini 3 3 kali 378 Berapa 3 kali 378 Adalah 11 1134 X pangkat 4 3 kali 720 2160 X pangkat 3 3 kali 300 600 900 900 3X Tambah 5 Kali Nah ini kita selesaikan nih Berun tadi itu berapa 1512 1512 X pangkat 3 2160 2160 X pangkat 2 Ini 2 kali 300 600 X Ini kita kalikan Satu persatu Udah tuh Kita jumlakan nih Sehingga Y3 Aksen Sama dengan Kesalin aja 1134 2160 X pangkat 3 900 X kuadrat Nah ini Satu persatu kali ini 3X kali ini berapa 3 kali 15 1512 Hasilnya 4536 X pangkat 1 kali pangkat 3 4 Terus 3X kali 2160 Berapa tuh 6480 X pangkat 1 kali X pangkat 2 Pangkat 3 X pangkat 3 pak Kemudian 3 kali 600 1800 1800 X pangkat 2 X kali X X kuadrat Iya gak Itu baru yang 3X nya dikalikan Sekarang 5 5 kali ini Lanjut ya Tambah berapa 5 kali 7560 7560 7560 X pangkat 3 Dan 5 Kali 2160 10800 800 800 X kuadrat Tambah Ditambah 3000 X 600 3000 Nah sekarang Kita jumlakan yang Sama Ada yang sama Pangkat 4 Maaf pangkat 4 Ada Pangkat 4 dengan pangkat 4 Kita jumlakan berapa Jadi 5670 Ya 5670 X pangkat 4 Pangkat 3 nya Pangkat 3 Pangkat 3 16.000 Ada 3 ya Kita jumlakan Pangkat 3 ini Sama pangkat 3 ini 16.000 Sama pangkat 3 ini Yaitu 16.200 Tambah 16.000 Ini 5.000 200 X pangkat 3 Sekarang pangkat 2 Pangkat 2 Ini pangkat 2 Pangkat 2 Pangkat 2 Pangkat 2 ini Pangkat 2 nya Kita jumlakan Berapa 13.500 13.500 X kuadrat Pangkat 1 nya Cuma 1 3.000 3.000 X Nah Inilah turunan ke 3 Sekarang turunan ke 4 Ya turunan lagi Turunan ke 4 Kita turunkan lagi Berapa 5670 Kali X pangkat 4 Kita turunkan berapa 4 kali X pangkat 4 kurang 1 kan N kali X pangkat 1 Iya ngga 16.200 16.200 X pangkat 3 Kita turunkan 3 X pangkat 3 X 1 2 16.500 X pangkat 2 Kita turunkan 2 kali X pangkat 2 Kurang 1 3000 X turunannya Kurang 1 Ini aturan ke 4 Adalah Dikurung ya Nah dikali 4 Berapa nih Hasilnya 22.600 680 Ini kali 3 48.600 X pangkat Ini kali 2 27.000 X Nah 3000 Kata Inilah Jawabannya Selesai Turunan ke 4 Oke Ada pertanyaan mas ini Mungkin saya ada kasih Cara cepatnya Boleh juga Ada jalan lainnya Menggunakan Segitiga pascal Anda lihat Yang di Yang saya scan Jawabannya Oke Itu nanti Anda Tambah wawasan Ini jalan biasa nih Oke Agak panjang ya Halo Nanti lihat Cara cepatnya Iya mbak Baik Kita terskan Sekarang Nomor 4 Bagaimana nomor 4 Kalau waktu cukup Nanti kita bahas Nomor 4 Ini limit sekarang Limit X menuju 0 3 Tangan Kuadrat dari 4X Per X Kali Sin 6X Oke ya Ingat gak Yang istimewa dalam Limit fungsi trigonometri Apa Limit fungsi trigonometri Tangan dan sin Betul gak Tangan dan sin Iya pak Tangan dan sin ya Jadi limit X menuju 0 Ini kalau Anda masuk nih Sin 0 0 Kali 0 0 Ini 4 kali 0 0 Tangan 0 0 0 kali 2 0 kali 3 0 0 0 pasti Jadi Dan ini istimewa Kita buat disini ya Ini tangan Kuadrat ini Tangan kali tangan gak Tangan 4X Kali tangan Tangan 4X 4X Betul gak Ini 2 ini Kita pecah Tangan ke tangan Kali Terus Sin 6X Ya ini Kau gini kan Ini 3 nih Letak di belakang Kali 3 Per Di bawahnya ada Oh X nya letak Salah satu Halo X nya boleh letak Di sini Boleh Begitu kan Sama gak nih Coba dikali ini 3 kali tangan Kali tangan 3 kali tangan Kali tangan Kali 3 ini Kemudian X kali sin Cocok gak nih Halo Iya pak Cocok ya Nah sekarang Untuk mendapatkan 1 Ingat gak dulu Tangan U per U Sama namanya Tangan 4X Per 4X Sengaja ya Tangan 4X Per 4X Oke ya Ini berarti kali Kali berapa sini Ini X nya sudah ada ya Kali berapa sini 4 Maka sini Dari sekali Kali 4 Ya kali 4 Ini penyebut kali 4 Membilang kali 4 Oke Sekarang Lihat lagi sini Ini apa nih Tangan 4X Nama sudutnya sama 4X juga Berarti ini kali 4X Karena dikali 4X pada penyebut Di sini kali 4X lagi Lagi gak Halo Iya pak Iya pak Kemudian sin 6X Sudutnya 6X Maka sini harus kali 6X Karena dikali pembilang Di sini harus kali pada Penyebut Itu kan Bisa tangkap ya Dari tadi yang itu Nah sekarang ini nilainya berapa Limit ini sama dengan Tangan Satu Limit tangan U per U kan Nama harus sama Nama tangan U Limit ini berapa 7 Ya kan Terus Yang ini Ini bisa bagi Tiga Satu Ini bagi tiga berapa Dua Dua X berarti ya Coret ini dua X X nya bisa coret enggak? Atau Coret Bagi dua Satu, bagi dua 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 kali empat Lapan ya Hasilnya? Lapan Selesai Cepat ganti ya Bisa jelas enggak habis ini? Bisa Pak Ada yang kurang ngerti nih? Halo Halo Bisa Pak Yang lain ada pertanyaan? Bisa Pak Itu cara Banyak jalan ya Oke Kalau sudah Kita terus lagi nomor lima Ya Karena Nomor lima Ada 10 soal ini Nah ini pakai Kelimat ya Dia tanya Nilai Saya catat Nilai C Nilai 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 konstanta C Sorry Konstanta Konstanta Ini di garisnya Konstanta ya Iya C Konstanta C Sehingga Sehingga fungsi berikut Fungsi berikut Ya Continue Di titik Kok jadi Memang lembung Berikut Continue Continue Di titik Continue Di titik Di titik X X Sama dengan Min 1 Ini X Sama dengan Min 1 Adalah Jadi yang tanya itu Konstanta C ya C nya berapa Itu maksudnya kan Adalah Titik Titik Nah Fungsi X nya Diketahui 3 Min C X 3 kurang C X Untuk X Kecil dari Min 1 Satu lagi Satu lagi apa X kuadrat Kuadrat C Kurang C X Besar sama dengan Min 1 Besar sama dengan Min 1 Halo Iya Pak Ya Min 1 Baik Soalnya ini Nah Menjawab itu Kapan Fungsi X itu Continue Di X Min 1 Fungsi X Continue Salah satu syaratnya Ya Ini kok Tulisannya jadi Link kiri Sama dengan Link kanan Continue X Sama dengan Min 1 Min 1 Limit kiri Sama dengan Link kanan Ya Limit kiri Sama dengan Limit kanan Itu salah satu Salah satu Syaratnya Syarat pertama Fungsi X Yang sama dengan X sama dengan Min 1 Dimasukkan Nah Limit kanan Limit kiri Maksudnya X kecil Min 1 ini Limit kiri Ini yang kiri Ini X besar Min 1 ini adalah Kanan Kanan Kalau kita Gambar Garis Ini adalah Min 1 Sebelah kiri Ini X kecil Dari Min 1 Itu adalah Kiri Sebelah kanannya X besar Dari Min 1 Nah Berarti Sini adalah Limit kiri Adalah limit X Menuju Min 1 Dari Fungsi X Kiri itu Lampangnya Apa X 1 Min Min Sini Panah ke Kiri itu Panah ke bawah Sama dengan Limit kanan Jadi nulisnya Pasar Limit kanan Fungsi yang halus Ini sama dengan Sama dengan Limit kanan Limit kiri Kanan adalah X menuju Min 1 plus Dari fungsi X Nah kita tanya Nah kita tanya Limit X menuju Min 1 Min Ini Ingkar ya Sampai tahu Min Ini plus Min itu artinya kiri Yang kirinya Fungsi X nya sama dengan apa Coba lihat Fungsi X sama dengan apa 3 Min X Kurung ya Kurung Dimit kanan X menuju Min 1 plus Kalau kiri itu artinya X kecil dari Min 1 Kalau kanan itu X besar dari Min 1 ya Nah fungsi X nya apa Besar dari Min 1 ini Fungsi X nya sama dengan Apa nih X kuadrat Nah coba Masukkan X nya yang diganti Min 1 ya X diganti Min 1 Jadi 3 Dikurang C Kali Min 1 Sama dengan X kuadrat Min C Oh sorry S kuadratnya yang diganti S kuadratnya yang diganti ya S kuadratnya diganti Min 1 kuadrat Min Min C Ya Berarti ini 3 Min kali Min 1 Plus Plus C 1 kuadrat 1 Min C Nah C nya kita gabung C ini tetap Ini pindah ke Ke kiri jadi apa Plus C Sama dengan 1 Min 3 Min 3 Min 3 C tambah C 2 C 2 C Min 2 Min 2 Min 2 Min 2 dibagi 2 Hasilnya Min 1 Hasilnya Min 1 Min 1 C nya Min 1 Min 2 bagi 2 adalah Min 1 Jelas ya Jelas ya Ini nomor 5 Ini nomor 5 Ini nomor 5 Ini nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Nomor 6 Yang paling gampang Yang dulu saya ajarkan Ada rumusnya Nomor 6 Limit X Menuju Hingga Akar X kuadrat Tambah 2 X Dikurang akar X kuadrat Min 4 X Masih ingat rumusnya apa Halo Ini bentuknya A Sekolah Tambah baik Tengah C Berarti A nya berapa Sini Ini A nya 1 Ini B nya 2 A nya 1 1 B nya Min 4 Kayak A 1 B 2 A 1 B min 4 Nah Anda tahu rumusnya apa Apa rumusnya B min Ini bukan B Sorry Apa Ki Ki ya Ini Ki Ini Ki ya Bukan B Ki betul gak Sini kan A S kuadrat Tambah B X Tambah C Sini apa A S kuadrat Tambah Q X Tambah R Ya kan Rumusnya B min Ki Per 2 kali Akar A Halo B nya berapa 2 Ki nya min 4 Per 2 kali Akar A nya 1 1 2 tambah 4 Per 2 kali 1 Ya enak Agar 1 1 kan Jadi 6 per 2 Aslinya berapa 2 sama dengan 3 3 ya Oke Anda boleh pakai ini Cepat ya Halo Ya Pak Jangan usah tadi pakai akar-akar Panjang jalannya Ya Baik Ya Terus kita datang lagi Nomor 7 Ya nomor 7 Turunan dari fungsi implisit Jadi ketahui E kali sin E Sin Y Tambah Y Kali cos X Tambah X Y Sama dengan 0 Ya Nah yang ditanya Sini apa D Y per D X Atau Lama lainnya Y aksen Ya ini yang ditanya D Y per D X Atau Y aksen Ini bentuk implisit Ya Turunan dari ini Dari fungsi implisit Berikut adalah Ini bentuk implisit Ini adalah fungsi Implisit Kalau yang Y sama dengan itu Eksplisit namanya Ya Nah ini bentuk UV nih Ini U Kali V Ini juga Bentuk UV gak U Kali V Ini apa U Kali Ini semua bentuknya Betul gak Tiga-tiganya Nah Ini bentuknya apa E kali sin Y Tambah E kali sin Y Kasih kurung siku aja Ujung-ujung aksen Ujung-ujung aksen Enak Ini aksen Ini aksen Betul gak Ini bentuk ini E kali sin Y Ini kan E kali sin Y E sin Y Ujung-ujung aksen Betul gak ini Apa G kali cos X Ditambah Y kali cos X Ujung-ujung aksen Ini aksen Ini aksen Ini turunkan Ini turunkan X Y Juga sama Apa X kali Y Tambah X kali Y Sama dengan Nol ya Ujung-ujung aksen Ini Aksen Ini Y Y aksen Ya Y aksen Ya Ini Aksen Y aksen Apa maksudnya UV tambah UV Ujung-ujung aksen Ini juga UV tambah UV Ujung-ujung aksen UV tambah UV Ujung-ujung aksen Tiga-tiga sama ya E aksen berapa E aksen satu kan Halo E aksen satu ya Jadi berarti sini Satu kali sin Y Sini Tambah X kali Tunan Sin Y apa Itu jadi cos Apa ya Sin Y adalah Cos Y Kali Y aksen Ya aksen Yang D-Y pada X Y aksen itu D-Y pada X Kalau Tidak ada Y aksen Apa yang Anda cari Kan mau tanya Y aksen atau D-Y pada X Ya kan Tunan sin Y adalah Cos Y Kali Y aksen Y aksen Oh iya Y aksen Y aksen aja Ya kan Y aksen sendiri Kali Cos X Ditambah Y Kali Cos X tunannya apa Cos X tunannya Min sin X Ingat ini tunan kan Tadak X sih Jadi E aksen satu Tidak saya tulis Kalau Anak tulis Min sin X Kali E aksen E aksen Artinya D-X pada D-X Tunan X Tadak X D-X pada X Satu Tidak saya tulis E aksen satu kan Satu kali Y Tambah X kali Y aksen Yang ada Y aksennya Kumpul D satu Yang tidak ada Y aksen Pindah ke ruas lain Ke kanan Jadi ini apa Ini ada Y aksen Ini ada Y aksen Mau salin dulu Salin dulu X kali cos Y Kali Y aksen Terus ditambah X kali Y aksen Teruas kanan Teruas kanan Min sin X Sin X Ya ini Ini yang pindahkan Ini kita pindahkan juga Berapa Pindahkan ke kanan Min Y Sin X Min Y Ini juga pindahkan Satu kali Y Pindah ke kanan Min Y Oke Kemudian ini Keluarkan di aksen Di aksen Kita keluarkan Y aksen Korong Tinggal apa nih X kali cos Y Tambah Cos X Y aksen ini keluarkan Tambah X Sama dengan Min sin X Min Y Sin X Min Y Berapa Y aksen Y aksen itu yang D Y per D X Berapa Y aksen Maka Y aksen berapa Y aksen sama dengan Yang dekat dia Ingat gak dulu 3 X 3 Y Sama dengan 10 3 Y sama dengan 15 Berapa Y 15 bagi 3 Betul gak gitu Halo Korongan Disini kan 3 Y Sama dengan 15 Berapa Y 15 Yang ini kan Datang di penyebut Jadi Min sin X Min Y Kali sin X Ini jadi Pembilang Yang pengali Dari Y aksen Itu letak penyebut X cos Y Tambah cos X Tambah X Halo Halo Jelas Nah Y aksen ini Yang sama dengan D Y Per D X Jelas D Y per D X Ini yang sama dengan Y aksen Yang sama dengan Min sin X Ini ada Salah tanda Nah Ini Min sin Y Jadi sin X Ada salah tanda Nah Ini Pak Salah tulis sih Pak Ini ada Min ya Yang Yang Iya Pak Itu juga Plus loh Ini Y Min ini Y kali min sin X Min Y sin X Pindah ke Ini jadi plus ya Ini plus Ya enak Ini plus Ini plus Ya Baru betul Asalnya Min sin X Tambah Y sin X Kurang Y Per X kali cos Y Tambah cos X Tambah X Inilah jawabannya Sampai sini ada pertanyaan dulu Halo Ini question Nomor 7 Ini yang Ya ada yang tanya Yang Min sin X Suaranya Paca-peca gitu Mungkin Pak Salah tulis Pak Yang min sin X Yang mana Yang dari Perpindahan Ya mana Min sin Y Ini Min sin Yang kirinya ini Min sin X Pindah ke Kanan Jadi plus Lai di sini Di sini Jadi kalau Min sin Yang kiri Sudah betul kan Ini Pak Yang ada min sin X Yang sama dengan Yang pindah rumahnya Min sin Y Harusnya Min sin E Kan pindah rumah Jadi min sin Y Oh ini Y Tadi ini Iya Pak Di atasnya Ini Ini Y Ya Asalnya Min sin Y Tambah Y sin X Kurang Y Per X Cos Y Tambah cos X Tambah X Artiliti ya Ini contoh yang salah Kalau salah Y sama X Berbeda Oke Satu lagi Pak Itu satu lagi Belum dibenerin Pak Atasnya yang belum dibenerin Pas pindah rumah Ada yang salah Atasnya Pak Min sin X Nah itu Nah itu Pak Yang bawahnya Pak Di bawahnya Nah itu Barisan itu tuh Masih min sin X Nah itu Pak Ya Oke Baik Terima kasih Ya di betul Sudah betul ya Ada lagi Nggak ada ya Baik Nomor 8 8 Ya nomor 8 Turunan fungsi dari Jadi turunan fungsi Nomor 8 tuh Fungsi ketahui Fungsi X Sama dengan akar 2 X Panggak 5 Kurang 6 X Plus 1 Ditanya Ditanya adalah Turunan pertamanya Nah Lebih dulu Soal ini kita ubah Akar adalah Pangkat Sebenarnya Itu Eksponen Pangkat setengah Akar pangkat setengah Jadi N Halo Ini berubah bentuk ya Belum Belum diturunkan nih Belum Berubah bentuk Akar diubah Jadi kurung pangkat setengah Sama kan Halo Nah bentuk umumnya Ini adalah Y sama dengan U pangkat N Turunannya apa Y aksen adalah Pangkatnya Kali U Pangkatnya Kurang 1 Kali U aksen Apa U aksen D U P D X Jadi kita ikut ya Jadi Y aksen X Itu nyatanya N N nya berapa Setengah Kali U 2 X pangkat 5 Kurang 6 X Tambah 1 N Dikurangi 1 Kali U aksen U aksen Itu enggak Iya pak Halo Iya pak Sesuai N Kali U Pangkat N Min 1 Kali U aksen Nah U aksennya Turun ke lagi kan Ini setengah Kali Apa 2 X Pangkat 5 Kurang 6 X Plus 1 Pangkat Setengah kurang 1 Berapa Min setengah ya Min setengah Kali Ini turunkan 2 X 5 2 X X pangkat 5 Turunannya apa 10 Jadi 10 Jadi 2 kali X pangkat 5 Turunannya adalah 5 5 X Pangkat 5 Kurang 1 4 Ini 6 kali 1 X turunannya 1 1 turunkan 0 Iya pak Halo X pangkat 5 Turun ini X turunannya 1 1 turunannya 0 Iya kan Iya pak Jelas ya Oke Ini jadi setengah Kali Nah ini pangkat Min setengah Supaya positif Dikali Dikali 2 X pangkat 5 Kurang 6 X Tambah 1 Pangkat setengah Min setengah Jadi plus setengah Halo A pangkat Min 2 Adalah Seper akurat Ini dikalikan berapa 10 X pangkat 4 10 X pangkat 4 Kurang 6 Iya kan Iya pak Oke Nah ini sama dengan Ini boleh keluarkan 2 nya Halo 2 nya dikeluarkan Kali 1 Kali 1 Ini 2 nya kita keluarkan Tinggal apa 5 X pangkat 4 Kurang 3 Nggak Coba dikalikan 2 x 5 10 Ini 6 Betul ya Ber Ini 2 Setengah ini kan 2 di bawah Nah U pangkat setengah Akar U Nggak Akar dari 2 X pangkat 5 Kurang 6 X Plus 1 Nggak Halo 2 nya coret 2 coret Tinggal lah 5 X pangkat 4 Kurang 3 Kurang 3 Ya Per Akar dari 2 X pangkat 5 Kurang 6 X Plus 1 Inilah jawabannya Ini cepat Ketongnya ya Halo Iya pak Ini question Ada pertanyaan Halo Kalau Kalau nggak ada pertanyaan Kita teruskan Selanjut Lanjut Nomor 9 Ya nomor 9 Turunan dari fungsi berikut adalah Oh ini soalnya Hilang Sama dengan Cos 3 X Cos 3 X Per Cos 2 X Nah ini bentuk apa nih Ini tanya Turunan pertamanya Ya aksennya Anda lihat ini bentuk apa nih U per V Iya pak Ya ini bentuknya U per V kan Iya pak Berarti U nya Sama dengan apa U nya adalah Cos 3 X Cos 3 X Dan V nya adalah Cos 2 X Cos 2 X Nah U aksen berapa U nya ini U aksennya Turunan cos apa Jadi Sin Sin U Kali U aksen Kenapa Jadi U aksen Sama dengan Ini U aksen ya 3 aksen Aksennya 3 Tiga enggak Tiga Jadi Min 3 Min 3 Min 3 3 X 3 X Ya ini U aksennya Begitu juga Ini Berapa V aksen Sama numusnya Min Sin U Kali U aksen Aksen Aksennya Turunkan 2 kan 2 ke 1 2 V aksen adalah 2 kali min 2 Sin 2 X Nah Anda tahu Kalau U per V Y aksennya Apa rumusnya Jadi U aksen Kali Itu masih benar Itu masih benar Kalau Perkalian U V U V tambah U V Udah Ujung U aksen Kalau Pembagian U per V U per V adalah U V barang U V Ujung U aksen Per penyebut Pangkat 2 Oke ya Nah kita masuk rumus ini Jadi Aksennya Adalah U V Kurang U V Ujung Ujung Aksen Per penyebut Pangkat 2 Waksennya berapa Salin Waksennya Min 3 Min 3 Min 3 V V ini berapa V ini V ini adalah Cos 2 Cos 2 Cos kuadrat Sali U U nya adalah Cos 3 Cos 3 Cos 3 Sali V aksen V aksen adalah Min 2 Min 2 Min 2 Min 2 Min 2 Min 2 X Per penyebut Pangkat 2 V nya berapa V nya V nya ini Cos 2 Nibutnya adalah Cos 2 X 2 X Per penyebut 2 Kwadrat Hitung berapa Lalu Kita kalikan Jadi min 3 Sin 3 X Kali Cos 2 X Min kali min Plus Plus 2 Sin Plus 2 tak di depan Itu apa Cos 3 X Cos 3 Kali Sin Sin 2 X Bar Penyebut Pangkat 2 Pangkat 2 Boleh masuk ke dalam Jadi cos Jadi cos Kuadrat 2 Udah Tuh aja jawabnya Oke Oke Pak Nomor 10 Wuh Pandang juga ya Ya oke lah Sini ada pertanyaan dulu Nomor 9 Halo Halo Taman Mbak Nomor 10 Terakhir Nanti Kalau ada waktu Kita bahas yang Belum Cara lain Nomor 10 Diketahui Fungsi F-nya Adalah Akar 3 Dari Cosinus Pangkat 2 Dari Tuduhnya 3 Plus 5 Nah ini sama Pertanyaannya adalah Dari turnam Pertamanya Nah ini kita ubah Bentuk dulu Fungsi F-nya Ini jadikan Akar 3 Itu pangkat Seperti Tidak Ini pangkat 2 Atau kita tulis Ini Ini pangkat 2 kan Berarti 2 2 per 3 Ya ini bisa jalan lain juga ya Macam Jalannya Ini kan boleh Anda tulis Boleh anak ini Akar 3 Dari Cos 3 X Kwadrat Tambah 5 X Kurung Pangkat 2 Sama gak Arti itu Halo Berarti bentuk ini Boleh ditulis begini Fungsi X Sama dengan Cosinus 3 X Kwadrat Tambah 5 X Beda jalan ya Saya bikin beda jalan Tidak apa-apa Kurung Pangkat berapa 2 Bagi 3 Pangkat 2 Per 3 Jadi ini N N U Pangkat N Nah Anda tahu Kalau Y adalah U pangkat N Maka Y aksen apa N Kali U Pangkatnya Kali U pangkatnya Kurang 1 Kali U aksen U aksen Nah U pangkat N Jadi Fungsi aksen X Apa Bisa Bisa Jadi Fungsi aksen X Adalah Sama dengan Nah Pangkatnya 2 per 3 Ya enak Kali U nya Cos 3 X Kwadrat Tambah 5 X 2 pangkat N 2 per 3 2 per 3 N nya Min 1 Betul enak Iya Bisa Ini ya Bayang-bayang gitu Berarti ya N Kali U Pangkat N Min 1 Kali U aksen Mungkin lebih enak Cara gini ya Itu pakai Kodrat Panjang jalannya Aksen Itu enak Ini aksen Iya N 2 per 3 U Pangkat N Min 1 Kali U aksen U aksen Yang sini apa 2 per 3 Kali Cos 3 X Kwadrat Tambah 5 X 2 pangkat 2 per 3 Kurang 1 Berapa Min 1 per 3 Enggak 1 itu kan 3 per 3 2 per 3 Kurang 3 per 3 Min 1 per 3 Kali Nah ini hati-hati nih Turunan kos apa Min sin U Kali U aksen Enggak Kos U Turunannya Min sin U Min sin U U nya Sada aja Kali U aksen U nya 3 X Kwadrat 5 X Aksen Aksen U turunkan Tutup Lepasihnya ada Min ya Oke Asalnya 2 per 3 Dari Kosinus Oh ya Sorry ini Kita turun ke bawah aja Ya Atau pangkat 1 per 3 Ya Sorry Ini Ini Kalau mau Ini Dibiarkan Boleh Atau ini Mau diturunkan Juga boleh Terserah Kalau Kita turunkan Ya Ini Kita turunkan Pangkat min Speplus apa Kali Sepert Gitu enggak Sepert Kosinus 3 X Kwadrat Tambah 5 X Nah Kacau lagi Ini Tambah 5 X Kurung Pangkat berapa 1 per 3 Ya Sama ya Pangkat min Sepertiga Turunkan Plus Sepertiga Nah Kemudian Ini Dikali Min Sin Sin Sudutnya Salin 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 aja Nah Ini Turunannya Apa nih 3 Kali 2 Kwadrat Turunannya 3 Kali 2 X 3 Kali 2 X 3 Kali 2 X Ini Turunannya Tambah 5 Kali 1 Nah Ini Nah Ini 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 Sama Dengan Apa Ini 2 2 3 Nya Bia Di depan Dulu Terus Ini Min Dikali Berapa Ini 6 X Plus 5 Jadi 6 X Plus 5 Kali 1 Oh Ini Min 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 Kurung Gitu Kali Sin 3 X 3 X Kwadrat 3 X Kwadrat Tambah 5 X Per Cosinus 3 A Ini mau jadi akar Boleh Mungkin jawabannya Bisa beda ya Bisa beda Ini kita jadikan akar Ini Ini pangkat Sepertiga Ini jadi apa Akar 3 Dari Cosinus 3 X Kwadrat Plus 5 X Betul ya Lalu Akar Tiga dari ini Nah Jawabannya Berbeda Mengapa Tau Kalau Akar ini Ya ilangkan Kalau dituruskan Akarnya Diilangkan Kita teruskan ya Ke belakang Jadi apa Jadi Y Aksen Sama dengan apa Tadi Kali Min ya Min 2 Per 3 Coba Kalau kita balik lagi Ini ya Kali min ya Min 2 Per 3 Terus 6 X Plus 5 Ya enak 6 X Plus 5 Kurung Terus dikali Apa Lupa Lupa Terus 6 X Terus 6 X Lupa 3 X kuadrat Sama 5 X Ada X nya X disini 5 X Terus ini akar 3 Akar 3 dari 3 X kuadrat Ada cosnya Cosnya kan Cosinus Cos ya Cos dari 3 X kuadrat Sama 5 X Nah supaya Penyebutnya dirasionalkan Akarnya hilang gimana Dikalilah akar 3 Berakar 3 Supaya ini keluar Ini tuh pangkat berapa nih Ini pangkat berapa sih Pangkat 1 Pangkat 1 kan Maka supaya itu Dikalilah dengan cos pangkat 2 Dari 3 X kuadrat Plus 5 Cos kuadrat dari 3 X kuadrat 5 X Ini 5 X 5 X 5 X Betul gak gak? Ini nilainya kan 1 nih Tidak berubah nilainya kan Ini 1 kan nilainya Halo? Iya pak Ini 1 Nah Kalau kita kalikan Ini adalah Min 2 per 3 Dari 6 X plus 5 Sin 3 X kuadrat Pangkat 3 Pangkat 3 Pangkat 1 Pangkat 2 Dikalikan pangkat 3 Tidak? Iya pak Pangkat 3 Kali akar 3 Tetap akar 3 Tapi kos pangkat 1 Kali kos pangkat 2 Kan di kos pangkat 3 Pangkat 3 bisa di dalam Atau di luar Nah akar mau pangkat 3 Percanda Akar 3 mau pangkat 3 Halo? Hasilnya apa? Min 2 per 3 6 X plus 5 Ini tinggal Sin 3 X kuadrat Tambah 5 X Per Ini udah hilang Akarnya Tidak kos 3 X kuadrat Tambah 5 X Kali Akar 3 Dari Kos kuadrat 3 X kuadrat Tambah 5 X Apa yang terjadi? Sin per kos Adalah tangan Bentu gak? Sin per kos Adalah tangan Jadi hasilnya Min 2 per 3 Dari 6 X plus 5 Dari Tangan 3 X kuadrat Plus 5 X Kali akar 3 Dari kosinus Pangkat 2 Dari 3 X kuadrat Tambah 5 X Inilah jawabannya Selamat jawabannya Ini sudah selesai Tetapi Anda bisa Yang tadi Tapi sini ada Pak Dian dulu Halo Ini yang nomor 10 ya Halo Halo Ya Pak Nah Saya lanjutkan Yang nomor 2 Kan ada 2 cara Nomor 2 Ada 2 cara Tadi itu pakai Kali sekawan Tapi ini saya gunakan Dalam hospital Nomor 3 Pak Nomor 3 Pak Nomor 2 Ini nomor 2 kan Coba lihat Oh iya nomor 2 Pak Iya nomor 2 Pak Ini kalau kita masukkan Tadi kan 0 per 0 Bisa menggunakan Dalil L Ini kalau kita masukkan Bentuknya 0 per 0 Berarti Tipe 1 Ini boleh gunakan Dalil L Hospital Nah Untuk Dalam hospital Anda tahu Akar itu diubah Dalam bentuk X Konden dulu Ini belum Turunkan ya Ini sama dengan X plus 1 Pangkas tengah Per X kuadrat Kurang X Sekarang Bentuk ini 0 per 0 Tipe 1 Boleh gunakan Dalil L Hospital ya Tipe 1 Ini tipe 1 sama Jadi ini limit X menuju 0 1 turunkan berapa 0 Ini U pangkat N U pangkat N N Kali U Pangkat N Min 1 Kali U Aksen Ingat U aksen Turunkan ya Per Eskot Turunkan apa 2 X Betul nggak 2 X 1 Nah Sehingga aslinya Apa Limit X menuju 0 0 Hilang ya Sehingga Min setengah Kali X Ya boleh dihilangkan Setengah Setengah kurang 1 Setengah kurang 1 berapa Min setengah Ini tunannya X tunannya 1 Per 2 X Min 1 Nah ini bisa berubah bentuk Jadi limit Setengah itu boleh letaknya Atau biar dulu ya Min setengah Ini 1 Ini 1 Ini hilang ya Dikali 1 kan tetap Terus ini boleh jadi penyebut kan Turunkan ke bawah Ini turunkan ke bawah ya Ini menjadi apa Setengah per 2 X Min 1 Ini turunkan ke bawah menjadi X plus 1 Plus 1 Plus 1 Plus 1 Plus 1 Setengah Misalnya Min setengah menjadi plus 1 Iya Pak Nah sekarang kita masukkan Coba kita masukkan Di minnya salinnya dulu ya Supaya aman Min setengah Per Coba masukkan X nya 0 2 kali 0 Min 1 Min 1 Nah ini Ini akar ya Ini sama sama akar gak nih Akar dari Betul gak Angkat setengah ini kan akar Iya Pak Akar dari 0 plus 1 Sekarang berapa Min setengah Per Min 1 2 kali 0 0 0 kurang 1 Kali akar 1 Hasilnya Min setengah Per Min 1 Kali 1 Min 1 Kali 1 Itu gak Akar 1 kan 1 Jadi hasilnya adalah Min bagi min Plus Setengah Dibagi 1 Hasilnya berapa 1 per 2 Hah kok 1 setengah Setengah bagi 1 setengah 1 per 2 1 per 2 1 per 2 Kali 2 per 2 Boleh Kali 2 per 2 Juga boleh Terserah Ya Jalannya banyak Oke ini Cara Apakah cara ini Bencepat Terserah anda Anda mau pakai cara ini Atau mau cara Yang tadi Sekawan Kali sekawan Tersekawan Alright Ini Salah satunya Ada yang satu lagi Cara ringkasnya Yang nomor Nomor 3 Nomor 3 ya Turunan yang keempat Ya nomor 3 Nomor 3 itu Gak ada Cara Apanya Nomor 3 itu 3x plus 5 Pangkat 3 nya Saya masuk ke yang Share screen Ini Nah Nomor 3 nya Ada tadi 2 jalan kan Yang ini Ya Ini S pangkat 4 yang tetap Tapi 3x plus 5 Pangkat 3 nya Menggunakan Segitiga pascal Yang pangkat 3 Kofisannya 1 3 3 1 Jelas nih Halo Segitiga pascal Ini mungkin saya gedean nih Nah Lebih besar ya Halo Ini Nah A plus B pangkat 3 kan 1 3 3 1 Ini A paling tinggi A pangkat 3 Setelah itu turun Satu pangkatnya A kuadrat Kali B pangkat 1 A nya turun 1 jadi A B naik 1 B kuadrat A nya Turun 1 Menjadi A pangkat 0 1 ya Terus B naik 1 B pangkat 3 Nah ini masukkan sini A nya 3x Nah dan Kofisannya 1 3 3 1 Terus Ini A nya 3x B nya 5 Masukkan sesuai rumus ini Dapat sampai sini Nah barunya pakai rumus Apa Rumus Apa UV Ini U U nya S pangkat 4 V nya yang jam kurung Jadi Oh enggak ini ya Kalian aja Ini enggak mau Lebih gampang lagi Kalian aja Pangkat 4 kali pangkat 3 Pangkat 7 Pangkat 4 kali pangkat 2 Pangkat 6 Pangkat 4 kali pangkat 1 Pangkat 5 Pangkat 4 Kali 125 125 S pangkat 4 Dah Lebih gampang ini kan Turunkan aja Biasa kan Belum biasa nih Ya S pangkat 7 kan 7 kali S pangkat 6 S pangkat 6 Turunkan 6 Kali S pangkat 5 S pangkat 5 5 kali S pangkat 5 kurang 1 Pangkat 4 S pangkat 4 Turunkan 4 Kali S pangkat 3 Selesai ini Kayaknya jalan ini Lebih cepat ya Halo Iya Pak Maka saya tulis ini Cara lebih cepat Nah Ya dapat ini Sudah dikalikan Turunkan pertama dapat Turunkan kedua Turunkan lagi Seperti itu S pangkat 6 Turunkan 6 S pangkat 5 Terus ya Nah selesai Jadi turunkan ketiga Selesai Jadi turunkan keempat Sudah Menurut saya Cara ini yang lebih Jauh lebih cepat Dari yang tadi ya UV 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 Terus ya Ini gak pake UV ya Disini gak pake UV Hanya memakai rumus Segitiga pascal Pangkat 3 1 3 3 1 Koficien Oke Ada pertanyaan disini Halo Lanjut Pak Pas jam 7 ya Pas Siap Pak Oke Nanti Ini pelajari dengan baik Mudah-mudahan Ya Bisa mirip Bisa beda Yang penting prinsipnya Sama ya Kemudian Yang Tanggal 4 Otober Itu ada Asenden Tanggal 4 Otober Ada Vicon Yang ketiga Resmi dari kampus Itu jamnya beda ya Kampus tuh jam 19.20 Sampai 21.00 Nanti jam 7.20 Malam Sampai jam 9.00 Malam Paham ya Iya Oke Alright Sudah Ya Jadi ini Sebagai Latihan Anda Mudah-mudahan Dipelajari benar Ada berapa cara Ada dua cara Satu cara Panjang Satu cara pendek Ada yang satu cara Seperti akal tadi Bisa pakai Kali sekawan Per sekawan Apa sekawan Dari pembilang Atau penyebut Terserah Dalit bentuknya Kemudian Bisa juga Dengan cara Dalil L-Hospital Pembilang diturunkan sendiri Per penyebut Diturunkan sendiri Bukan U per V ya Tapi Pembilang turunkan sendiri Per Penyebut turunkan sendiri Oke Ini Tadi Apa Bentar Stop recording Pembilang